Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Mimbar Apakah kalian tahu Bahwa seorang mu'min Yang dia membaca Al-Quran Dan seorang mu'min yang dia tidak membaca Al-Quran Itu berbeda Rasulullah SAW Pernah menyinggung hal ini Dalam sadda beliau Yang artinya Perumpamaan seorang mu'min Yang dia membaca Al-Quran Itu sebagai otruja Yang dia Harum baunya Lagi manis rasa Dan perumpamaan seorang mu'min Yang dia tidak membaca Al-Quran Itu bagai At-tamaroh Yang tidak ada baunya Tapi manis rasa Dan perumpamaan seorang mu'min Yang dia membaca Al-Quran Itu bagai roihana Yang harum baunya Tapi pahit rasa Dan perumpamaan seorang mu'min Yang tidak membaca Al-Quran Itu bagai Yang tidak ada baunya Dan juga Pahit rasa Apakah teman-teman tahu Kenapa Rasulullah SAW Menganalogikan Seorang mu'min yang dia membaca Al-Quran Itu sebagai Otruja Yang kita kenal Dengan buah jeruk Yang dia Harum baunya lagi Manis rasanya Hal itu dikarenakan Seorang mu'min Yang dia membaca Al-Quran Itu bagai dia Menebar kedamaian Dia menebar ketenangan Kepada orang-orang di sekitar Yang mendengarkan dia mengaji Yang mendengarkan dia Membaca Al-Quran Dan Kenapa dia berbeda Dengan seorang mu'min Yang Dianalogikan Oleh Rasulullah SAW Seperti Royhana Sejenis bunga Yang dia harum baunya Tapi Tidak manis rasanya Bahkan pahit Karena Seorang mu'min Dia memiliki iman dalam hatinya Dia memiliki iman dalam dirinya Dan itulah Kenapa Berbeda Iman itu rasanya manis Maka seorang mu'min Yang dia mengaji Itu diibarkan sebagai Otroja Yang Manis Lagi harum baunya Saya Hasan Ibrahim Pamit undur diri Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh